Saudara tepat pukul 00.00 dini hari tadi, pemerintah secara resmi menghentikan siaran televisi analog untuk wilayah Jabodetabek. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, migrasi siaran televisi analog ke digital sangat menguntungkan karena masyarakat bisa menyaksikan siaran televisi dengan kualitas yang lebih baik. Penghentian siaran televisi analog untuk wilayah Jabodetabek secara resmi digelar di posko pemantauan penghentian siaran analog Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta Rabu Malam. Sebelum proses penghentian, Menkom Info Jonny Plate menanyakan kesiapan seluruh stasiun televisi untuk bermigrasi ke siaran digital, termasuk M-Tech Group selaku induk SCTV dan Indusiar. Mantap! Semoga dengan analog switch off malam ini, SCTV semakin mampu dan semakin punya penuang yang lebih luas, lebih besar dalam menyajikan siaran lebih bervariasi, sehingga kita bisa menjaga konvergensi penyiaran di Indonesia, termasuk ya hidup pertampingan yang sehat, bersama-sama dengan media-media baru yang juga mempunyai kemampuan melakukan ya siaran-siaran televisi. Selamat! Terima kasih rekan-rekan SCTV. Terima kasih, Pak Mati. Tepat pukul 00.00 Kamis Dinihari, Menko Polhuka Mahfud MD dan Menkom Info Jonny Plate secara resmi memimpin penghentian siaran analog televisi atau analog switch off. Tiga! Dua! Satu! Silahkan! Sampai jumpa! Menurut Mahfud MD, penghentian siaran televisi analog merupakan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Namun nantinya masyarakat akan mendapatkan kualitas siaran yang lebih bersih, jernih, dan canggih. Migrasi ke TV digital ini akan memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat, karena masyarakat akan memperoleh kualitas penyiaran yang lebih baik, di mana siaran digital akan menyajikan siaran televisi dengan kualitas audiovisual yang lebih baik, seperti kualitas di layar lebar. DPR mengapresiasi pemerintah yang dinilai sukses melakukan migrasi siaran televisi analog ke digital. Dalam kesempatan yang baik ini, saya selaku Ketua Komisi 1 DPR mengucapkan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatik atas utrayanya atas kerja kerasnya untuk melakukan migrasi siaran analog ke digital. Meskipun terjadi perubahan pendekatan ASU dalam tiga tahapan menjadi pendekatan multiple ASU berdasarkan kesiapan wilayah. Untuk mendukung migrasi siaran televisi analog ke digital, pemerintah membagikan 1 juta set-top box gratis kepada warga miskin. Sementara stasiun televisi sebagai penyelenggara multiplexing berkomitmen membagikan lebih dari 4 juta unit set-top box gratis untuk warga miskin. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.